Wahab sendiri, adakah stimulus-stimulus yang diberikan kepada pelaku usaha agar bisa bertahan di tengah PPKM yang berlanjut ini? Ya, pastilah. Dalam kondisi seperti ini kan negara harus hadir menjawab kegelisahan masyarakat. Kalaupun ada kebijakan-kebijakan yang dia akan mengambil oleh pemerintahan, dia bisa kognitif. Halo? Ya, silakan Pak Wahab. Pasti kita dukunglah kebijakan itu. Contoh misalkan pemerintah per hari ini mengularkan kebijakan kemarin, minggu lalu, bahwa ada potongan dispensasi pajak PBB bagi orang yang sudah melakukan imunisasi. Ini dampaknya sangat luas, karena semakin banyak orang yang ingin melakukan imunisasi, kemudian berdampak pada pemotongan pajak bumi dan bangunan mereka. Saya pikir stimulus-stimulus ekonomi seperti ini memang dia sangat diharapkan oleh para pelaku ekonomi, khususnya menengah dan kecil dan menengah. Karena berdampak langsung, jawaban kami, arahan kami, kami sudah sampaikan ke pemerintah kota di pemerintahan padani bahwa negara, pemerintah harus hadir menjawab kegelisahan itu. Cara hadirnya itu adalah yang memberikan stimulus, memberikan kebijakan-kebijakan yang kemudian bisa merangsang, jadinya putaran ekonomi yang kemudian bisa menghidupkan semua sektor yang ada. Memang pukulan telak terasa, karena bisnis kita ini yang paling menggeliatannya di bisnis, lebih pada fokus konsumtif saja, belum menggairakan bisnis-bisnis yang lain. Tetapi sekali lagi, kita berharap kita bisa keluar dari kondisi ini sehingga akhir tahun, kalau terkoneksi secara dalam, paling tidak ada perbaikan grafiknya, menuju ke atas grafik pertumbuhan itu. Saya pikir seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wahab. Ini kita sudah kembali lagi terhubung bersama dengan Bapak Muammar Muhayang. Pak Muammar, di mana suara saya? Kedengarannya jelas ya Pak Muammar ya? Di-unmood dulu Pak Muammar audionya. Cek, cek, suara saya jelas. Oke, cek, suara saya jelas. Pak Muammar, kalau kita lihat BKM yang kembali diperbaikan. Jadi ini kita juga tidak tahu apa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gangguan teknis, jadi tidak sempat masuk dengan bagus. Salam buat Bapak Dr. Nukman. Wah, luar biasa ini sama anggota Dewan yang terhormat, Pak Wahab. Kami dari Pindu Makassar melihat bahwa dampak daripada PPKM dengan adanya dampak usaha, saya melihat bahwa memang ada relevansi antara hubungan antara PPKM dengan dunia usaha. Karena memang pergerakan manusia menjadi terhambat, kemudian pergerakan ekonomi menjadi terhambat. Jadi kami melihat bahwa pemerintah perlu memberikan kebijakan khusus, dalam artian setiap level PPKM yang diterapkan itu memerlukan kebijakan khusus untuk stimulus perekonomian yang ada. Cuma kami berterima kasih karena kemarin, sebenarnya kita PPKM level 4, tapi kelonggarannya luar biasa. Jadi itu sebenarnya yang membantu. Cuma yang menjadi masalah sekarang adalah sektor ekonomi lain selain UMKM, itu yang belum bergerak dengan maksimal. Karena itu akan menimbulkan efek gerakan ekonomi yang jauh lebih besar. Seperti misalnya transportasi, hotel, bergerakan manusia antar daerah. Sebagai catatan saja, teman-teman di Pasar Butung, biasanya dia melakukan order barang ke Tanah Abang, itu dalam jumlah volume yang besar. Sekarang itu menurun sama sekali. Karena adanya PPKM dan juga beberapa hambatan-hambatan yang lain. Jadi kami dari APINDU berharap bahwa program vaksinisasi ini harus digencarkan. Jadi ketika vaksinasi sudah mencapai tingkat 70%, itu kita berharap bahwa istilah PPKM jangan lagi diterapkan. Dalam artian kita kembali ke new normal, protokol kesehatan, dan terus melanjutkan upaya-upaya vaksinasi. Karena masih ada juga pelaku-pelaku usaha yang masih belum kompiden kalau ada istilah PPKM. Nah itulah juga menyebabkan sekarang banyak orang lebih menahan dananya di bank atau di mana, sehingga tidak bergerak. Nah yang baru bergerak sekarang mengelihat adalah konsumtif, seperti yang saya sampaikan oleh Pak Dewan tadi. Jadi kalau konsumtif saja, itu tidak menimbulkan efek yang lebih banyak kepada kita semua. Jadi saya berharap dengan penerapan PPKM ini, ini ada pembelajaran dunia usaha, dunia industri, bahwa tidak semudah itu kita mengelola sebuah perekonomian dengan pandemi yang memang baru. Di kampus pun saya rasa jadi topik penelitian yang luar biasa ini Pak Rektor, Pak Lukman, ini topik penelitian luar biasa ini. Karena belum ada, Pak. Belum ada referensi, belum ada buku, belum ada jalan keluar, belum ada best practice, bagaimana mengelola bisnis di era pandemi. Yang ada kan cuma beralih, bertransformasi teknologi saja, dari online ke offline menjadi online. Tapi kan itu cuma salah satu sarana. Tapi untuk menghitung, mengkalkulasi usaha, memperkirakan ke depan usaha bagaimana. Dan terakhir kami melihat bahwa dampak pandemi ini belum berakhir. Jadi kami tetap berharap tetap ada stimulus fiskal ataupun kebijakan, khususnya di Kota Makassar kami minta kalau bisa, contoh untuk PBB, ya jangan lagi dibebankan dulu ke masyarakat. Walaupun dulu sampai 2022. Supaya cash flow kemudian usaha bisa lebih menggeliat lagi. Dan mudah-mudahan tidak ada namanya, sekarang lagi second wave, gelombang kedua pandemi. Ada lagi nanti stila third wave, gelombang ketiga. Nah, itu yang akan lebih berbahaya. Dan itu yang kita harus hindari. Dan kenapa? Karena kita melihat bahwa PPKM dengan pelonggaran yang diberikan ke UMKM, Alhamdulillah tetap berjalan seperti biasa. Jadi termasuk media juga, mari kita biasakan masyarakat bahwa biasalah dari stila PPKM, biasalah dari stila COVID-19, sehingga akhirnya kita semakin kompiden dan tetap prokes. Dan Alhamdulillah kita sudah vaksin kedua, bahkan siap di booster, tidak ada masalah. Yang penting, dunia usaha ataupun dunia industri tetap berjalan. Itu mungkin kami sudah ada pindu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Omar, saya kembali dulu ke Pak Dr. Lukman. Pak Lukman ini menarik ya, kalau kita berbicara tentang sekolah, apalagi tingkat daya usinya. Kalau kita melihat di mal-mal sekarang, tidak bisa kita bebas ya, termasuk karena harus ada pemeriksaan yang sudah vaksinasi atau belum. Seperti itu. Nah, banyak juga masyarakat yang mengatakan bahwa dengan adanya pemeriksaan seperti ini, ini juga mengurangi minat masyarakat untuk berbelanja di mal tersebut. Tapi kan kalau misalnya tidak ada sistem screening seperti itu di mal, juga mengatibatkan kita lalai terhadap kesehatan. Kalau dari Pak Lukman sendiri melihat di mal-mal sekarang sudah diterapkan pemeriksaan sertifikat vaksin dan lain sebagainya, apakah itu menjadi salah satu faktor yang membuat menurunnya daya beli dari masyarakat? Pak Lukman? Oke, jadi pada prinsipnya sebenarnya memang tadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Apindo, Pak Memaruhai, bahwa kondisi yang harus dilakukan pemerintah itu adalah bagaimana mengoptimalkan, bagaimana memaksimalkan vaksin ini. Artinya vaksinisasi kalau memang bisa mencapai sampai 70% atau 75%, maka ya itu tadi diharapkan tak ada lagi istilah berbagai macam istilah sehingga gairah ekonomi bisa meningkat kembali atau bisa bergairah kembali di masyarakat. Tadi ada disampaikan bahwa banyaknya kekhawatiran masyarakat mengunculkan menciptakan daya beli, misalkan contoh tadi yang disampaikan di mall-mall. Pada prinsipnya sebenarnya pada fakta lapangannya tidak seperti apa sih yang diberitakan bahwa ketika masuk mall harus minta kartu vaksin 1 dan 2 dan lain sebagainya, padahal fakta lapangannya tidak demikian. Inilah yang dimaksud pemerintah cukup membantu kelonggaran yang diberikan oleh masyarakat walaupun masih tetap dalam protokol kesehatan. Intinya memang kalau di tempat-tempat perbelanjaan itu yang utama itu adalah memang wajib pakai masker. Hal-hal yang terkait di dalamnya atau tambahan-tambahannya tidak seperti apa yang dibesar-besarkan atau diinformasikan oleh berbagai media yang pada dasarnya mengurangilah aktivitas masyarakat, pergerakan masyarakat untuk meningkatkan terjadinya perbelanjaan. Karena sebenarnya terjadinya tingkat pergerakan masyarakat yang lebih kondusif terciptanya daya beli yang tinggi itu gairah ekonomi yang akan tumbuh kembali. Nah, ada tadi beberapa hal yang disampaikan. Memang masih sangat terasa bagi pelaku atau sektor ekonomi yang lainnya. Misalkan sektor pariwisata, sektor perhubungan transportasi. Kenapa? Untunglah pemerintah minggu terakhir ini ada berbagai macam kebijakan yaitu bagaimana menurunkan daripada price, daripada swap itu sendiri, TCR, yang biasanya kita mengambil misalkan 2x24 jam sekian. Ini sudah luar biasa sampai pada posisi 300-400 ribu untuk misalkan TCR 228. Ini sangat membantu masyarakat yang memang banyak beraktifitas yang menggunakan sistem transportasi tersebut. Akhirnya, nah ini sedikit mulai menggairahkan para pelaku sektor pariwisata, misalkan. Yang terkait di dalamnya ya perotilan dan lain sebagainya. Pergerakan masyarakat yang memang terjadinya pelongkaran sedikit untuk melakukan aktivitas itu cukup membantu. Namun, pada prinsipnya tetap pada optimal daripada vaksinisasi tersebut kepada pihak-pihak pemerintah atau pihak-pihak BOMEN atau pihak apa saja, anggota Dewan yang terkait, mungkin di dalam hal memaksimalkan ikut andi di dalam membantu proses vaksinisasi secara menyeluruh, yang menyebabkan nantinya bisa terjadi gairah pergerakan yang tidak lagi dibatasi oleh aktivitas-aktivitas yang berlaku pada proses PPKM ini itu sudah cukup bagus. Nah, yang selanjutnya memang perlunya tadi itu stimulus. Adanya perlu relaksasi kepada masyarakat yang memang ketika ada hal yang berhubungan dan bantuan sosial yang memang pada level masyarakat menengah ke bawah yang ketika miskin itu segera direalisasikan. Karena ini sudah masuk di triwulan ketiga, mau masuk triwulan keempat, sudah mau closing di triwulan ketiga yang menyebabkan serapan anggaran pemerintah yang terkait di bidang yang masing-masing itu sudah mulai pada posisi 70-80 persen untuk itu. Nah, agar terjadi gairah ekonomi yang dari segala unsur, dari segala sektor, itu yang menyebabkanlah pertumbuhan atau apidasi pergerakan masyarakat yang ususnya pada masyarakat di Makassar. Dan satu keunggulan masyarakat melalui proses-proses yang selama ini pada COVID-19 ini itu sudah mulai menjadi proses kebiasaan yang menyebabkan kemampuan adaptif yang bisa meningkat. Namun, pemerintah tetap ikut andil dan bagaimana bisa menciptakan suasana yang sangat kondisif, seperti tadi disampaikan oleh Pak Muamar, bisa kembali normal seperti biasanya, walaupun beberapa lagi pengamat tidak seperti senormal yang sebelum terjadinya COVID-19. Demikian.